Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG DelJab Angkatan I tahun 2021 Perkenalkan nama saya Harumutia Hariati Mahasiswa PPG DelJab Angkatan I tahun 2021 Universitas Nahdatul Ulama Surabaya Program Setudi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Nomor peserta PPG 20150-2307770 MIM PPG 412-002-0632 Guru SDN Tulung Anggung I Kejamatan Bahurno Kabupaten Bojonegoro Pada kesempatan hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG DelJab Angkatan I tahun 2021 Dengan mengambil tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia Subtema 1 Organ Gerak Hewan Pada pembelajaran 6 kelas 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaring matahari ajar Microsoft suai yang pertama kalian buka maka yang tampak adalah layar utama yaitu matahari ajar tema satu subtema satu pembelajaran enam kelas lima selantiasa sehat dan selalu semangat ya nak Iya hari ini kita akan belajar tema satu subtema satu pembelajaran dan enam organ gerak hewan muatan pelajaran SBDP bahasa Indonesia dan IPA sebelum kita belajar apakah kalian sudah membuka link materi ajar Microsoft suai dan absensi yang sudah gue baru membagikan melalui w-a-grup di akhir materi link Microsoft suai yang ada soal tes mandiri yang harus kalian kerjakan dengan tepat di akhir kegiatan ya nak film pelajaran kita mulai kita berdoa dengan menghafal Asma'ul Husna yang dipimpin oleh teman kalian yang datang paling awal Nah silahkan Ananda Aura dipimpin berdoa pada pembelajaran siang hari ini silakan Aura teman-teman hari kita berdoa sebelum memulai pelajaran berdoa mulai ya yang berdoa mulai terima kasih Aura aku hari ini kita melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi kopi nah jangan lupa kalian selalu mematuhi protokol kesehatan ya nak iya belajar dari rumah kalian harus tetap disiplin diri dan rapi selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar karena hari ini kita akan melaksanakan praktik membuat model organ berat hewan vertebrata dan a vertebrata sesuai apa yang sudah diinformasikan Bu Harum melalui w-a-grup ya nak Apakah kalian yang sudah menyiapkan semua alat dan bahannya sudah meminta bantuan orang tua untuk mendampingi belajar mintalah tolong dengan bahasa yang baik dan sopan jangan lupa ucapkan terima kasih ketika didampingi untuk belajar kerjakan semua tugas dengan tertib dan selalu membereskan alat tulis setelah selesai digunakan dan jangan lupa untuk meminta tanda tangan kepada orang tua setelah kalian mampu menyelesaikan tugas sebelum disetorkan kepada bapak ibu guru sudah siapkan kalian belajar hari ini sudah sebelum kita mulai pembelajaran marilah kita menyanyikan lagu nasional sorak-sorak bergembira ciptaan cornel siman juta untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian kasih anak-anakku aktivitas apakah yang akan kita lakukan hari ini masih ingatkah kalian tentang materi minggu lalu pada pembelajaran lima kalian sudah belajar tentang karakteristik hewan vertebrata dan a vertebrata ide pokok kalimat pengembang dan corak gambar ilustrasi nah Alhamdulillah hari ini kita sampai pada pembelajaran enam muatan pelajaran SBDP bahasa Indonesia dan IPA pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan belajar tentang gambar cerita kemudian mengeneralasikan gambar cerita ke dalam bentuk cerita tertulis atau bacaan dengan benar kalian juga akan belajar menyusun cerita berdasarkan gambar tentang hewan peliharaan minimal tiga paragraf kemudian kalian juga akan belajar menyajikan informasi yang dibapas melalui penamatan gambar ke dalam bentuk cerita kalian juga akan menyusun itu pokok di sebuah cerita tertulis tentang hewan atau vertebrata kalian juga akan memadukan ide pokok bacaan pada masing-masing paragraf kemudian menyajikan informasi yang dibapas melalui bacaan secara lesan dan tulis nah kalian juga akan belajar mengkategorikan alat gerak or hewan vertebrata dan a vertebrata serta mengeneralasikan hasil kelompok tentang alat gerak hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian juga akan membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata dan a vertebrata dengan benar nah anak-anakku akan kalian menganalisis kemudian mendiskusikan video kisah inspiratif perlombaan siput versus kelinci apakah kalian sudah memeriksa semua link materi ajar dan LKPD yang sudah diwarung bagikan melalui link metrosop suwai dan lingwi agrob sudah silakan anak-anakku menganalisis ilustrasi cerita berikut serpen kancil versus siput ayo berpendapat kalian diskusikan berdasarkan gambar cerita apakah permasalahan utama atau ide pokok yang ada dalam cerita tersebut coba siapa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut baru-baru ya pintar kelompok dua silakan kancil dan siput berlomba lari kancil berlari juga sangat cepat sedangkan siput berlari juga sangat lambat pintar ya tepuk tangan saja kah ya yang terlibat dalam perlombaan tersebut kancil dan siput sama-sama hewan tapi mengapa ya kelinci bergerak dengan sangat lincah sedangkan siput bergerak dengan sangat pelan siapa yang dapat menjawab pertanyaan harum saya bu coba di jawab karena siput lampak bunga menggunakan bungkai kaki dan ikut berjalan dengan menggunakan otot marut yang lebar dan pipih iya pintar silakan kalian jawab dengan bergantian ya nanti ketika menjawab kalian harus dapat tangannya disitu memakai apa raisin katangan nah yang kedua masih ingatkah kalian materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 5 tentang hewan vertebrata dan hewan vertebrata coba siapa di antara kalian yang dapat membantu bu herum untuk mengingat kembali tentang pengertian hewan vertebrata dan a vertebrata saya yang akan memberikan kesempatan siapa yang lebih awal mengangkat tangan terlebih dahulu supaya kalian lebih tercetak akan belajar tentang organ gerak hewan vertebrata dan organ gerak hewan vertebrata anak-anakku yang hebat masih ingatkan kalian tentang gambar cerita pada materi minggu kemarin nah yuk kita ingat kembali tentang apa itu gambar cerita nah gambar cerita adalah siapa yang dapat membantu bu herum tujuh gambar cerita merupakan bentuk gambar atau lukisan ataupun seni rupa lainnya yang dikombinasikan dengan tulisan sehingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu iya pintar sekarang coba kelompok dua bu harum ingin bertanya fungsi gambar cerita apa ya gambar cerita gambar cerita biasanya dicantumkan pada majalah surat kabar atau berbentuk buku salah satu contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi apakah kalian menemukan di gambar ilustrasi yang ada pada cerita gambar perlombaan sipu dan kelinci tadi gambar kelinci dan sipu dan sipu di hutan kalian amati video pokok dua kalimat penjelas nah anakku pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang gambar cerita ya nak silakan kalian identifikasi ayo anak-anakku silakan kalian mengidentifikasi masalah cerita ilustrasi berikut ini dengan sesama ya nak hari menjelaskan basahnya itu kembali ke rumah namun sebelum pulang itu membantu pak rugi mengisihkan kandang kelinci kandang kelinci diberisihkan untuk menjaga kesehatan kelinci mari menganalisis gambar-gambar yang terdapat dalam ilustrasi cerita tersebut untuk menemukan ide pokok dari bacaan tersebut nah ada gambar apa saja ya satu Ego Ego pak rugi tulinci kandang tulinci kandang tulinci kalian kembangkan ide pokok menjadi sebuah bacaan kemudian tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kalian kembangkan dalam cerita tersebut kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut buatlah cerita minimal 3 paragraf nah dapatkah kalian menemukan karakter baik atau tidak baik yang diceritakan dalam ilustrasi cerita diatas ya nak ya kira-kira Edo membantu kandang kelinci iya pinter kuk sebelum kalian mengerjakan LKPD 1 mari kita mengurangkan bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf supaya kalian dapat menelesaikan LKPD dengan benar sur paragraf ada dua yaitu satu apa ya ide pokok dan kalimat penjelas ini adalah ide atau bagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf iya pinter kalimat utama biasanya terletak pada bagian yang pertama adalah bagian awal atau depan paragraf maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf didukti ketika kalimat utama berada di akhir atau di belakang paragraf maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf apa ya didukti kalimat utama berada di awal akhir paragraf maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf apa camura nah bagaimana cara menemukan ide pokok kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang cara pertama untuk menemukan ide pokok apa ya seluruh paragraf dengan teliti pinter kok dua kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok iya kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok pinter ayo kita cari ide pokok dan kalimat pengembang pada ilustrasi di atas berikut adalah contoh ide pokok yang dibuat pada cerita ilustrasi di atas kalian dapat membuat ide pokok yang berbeda sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kalian masing-masing kalian buka LKPD 1 nak ya ayo bekerja sama anak-anakku kalian sudah terbentuk dalam kelompok ya nak nah apakah kalian sudah memerlukan semua link materi ajar dan LKPD yang sudah dibayarkan Bu Haru melalui link Microsoft Zoom kalian mekerjakan LKPD 1 silahkan kalian amati kalian bekerja sama untuk mengerjakan LKPD mari kita diskusikan bersama supaya kalian dapat menyelesaikan LKPD nya benar-benar ya nak pertama tulislah gambar apa silahkan kalian temukan dalam gambar ilustrasi berikut ini silahkan kalian tuliskan pada LKPD nya sudah disiapkan LKPD nya sudah sekarang diskusikan ide pokok dari gambar terlebih dahulu ini di pokoknya kemudian kembangkan tulisan kalian menjadi sebuah paragraf ini tiga paragraf ya nak ya Bu Pinter dapatkah kalian menemukan karakter baik atau karakter yang tidak baik yang ditemukan dalam ilustrasi cerita di atas nak depan Bu mas anak kelinci ya Pinter terima kasih anak-anakku silahkan kalian bekerja sama mengerjakan LKPD yang sudah berbagikan pada LKPD dan secara bergantian salah satu dari kalian bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya berani mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu ya kelompok 2 silahkan kelompok 2 mengangkat tangan Pinter ya coba saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kami paragraf 1 ide pokok ayah mengajakku ke kandang kelinci paragraf 2 aku dan ayah memberi makan kelinci tepuk tangan untuk keluar ide pokok paragraf yang pertama disini dicontohkan ayah mengajakku ke kandang kelinci berikut adalah contoh kalimat pengembang yang dibuat pada cerita ilustrasi di atas ajakku ke kandang kelinci disini kalimat pengembangnya adalah kandangnya sangat luas kandang tersebut berisi 10 ekor kelinci coba kelompok 1 silahkan memaparkan hasil diskusi kelompoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kami paragraf 1 ayah mengajakku ke kandang kelinci paragraf 2 aku dan ayah memberi makan kelinci paragraf 3 aku sangat senang sekali paragraf 4 hari menjelang sore ada berapa paragraf yang kalian temukan 4 tangan untuk kelompok 1 sekarang ayo membaca pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata yakni siput kemudian berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata yakni kupu-kupu nah silahkan anak-anakku pembacaan tentang hewan vertebrata dan avertebrata yang ada adalah KPD 2 sebatanak gerak kupu-kupu kupu-kupu adalah hewan yang lucu namun memiliki sayap yang lebar namun sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan selalu pun kenapa terlihat warna-warni sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan pencerahan pada setiap lapisan-lapisannya untuk kalian semua untuk belabar makasih bu makasih bu setelah kalian membaca ilustrasi cerita di atas dapatkah kalian menemukan informasi penting dari cerita tersebut kalian menemukan ide pokok dari bacaan di atas tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ada berapa paragraf ya tadi empat paragraf bentar ada empat paragraf sudahkah kalian menemukan ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya sudah bu kalian sudah menemukan coba siapa yang berani memaparkan hasil diskusi dengan kelompoknya ada LKP terlalu kelompok 2 silahkan satu ide pokok kupu-kupu adalah hewan yang lucu empat ide pokok kupu-kupu meniliki kemampuan yang berbiasa ya pintar tepuk tangan untuk kelompok 2 ide pokok dari kita tentang gerak kupu-kupu yang pertama kupu-kupu adalah hewan yang lucu harapnya kedua jawaban kalian sudah sesuai dengan yang dipaparkan buburu sudah jadi kalian sudah hebat sudah mampu menemukan ide pokok dalam setiap paragrafnya nah sekarang ayo mengenal organ gerak hewan anak-anakku sudah tahukah kalian tentang berbagai organ gerak hewan yuk kita kenalan dulu ya sama hewan-hewan berikut ini suatu hari Edo sedang bermain dengan gembira bersama kelinci kesayangannya di halaman rumah Edo mengejar kelincinya yang sedang melompat dan bergerak dengan cepat tiba-tiba kaki Edo hampir menginjak seekor sidur henti dan mengangkat salah satu kakinya kemudian memperhatikan berak lambat siput dan membandingkan dengan berak cepat kelinci kesayangannya lalu Edo bergumam bertanya-tanya mengapa ya kelinci dan siput sama-sama hewan tetapi berbeda cara bergeraknya apa ya kira-kira yang dapat menyebabkan perbedaan cepat dan lambatnya berak hewan saya dapat kalian membantu Edo untuk menjawab rasa penasarannya terhadap berakan kelinci dan siput yang berbeda jauh siapa yang mampu menjawab saya bu kelompok satu coba ganti kelompok satu sekarang karena kelinci melompat menggunakan tungkai kaki dan sedangkan siput berjalan dengan atas parut yang lebar dan pipik pintar perbedaan alat gerak yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut perhatikan video tentang perbedaan hewan vertebrata dan apalut gerak berikut ini dengan seksama ya nak silahkan kalian hal-hal penting dalam video silahkan kalian kenalan dengan beberapa hewan untuk mengetahui alat gerak dan termasuk jenis hewan apa coba perhatikan gambar yang pertama ini gambar apa ya nak kata si put pinter aku siput hewan yang tidak memiliki tulang belakang aku termasuk jenis molusca karena tubuhku lumah untuk melindungi tubuhku aku memiliki cangkang aku berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipik Coba kalian perhatikan gambar apa ya ini Kata Gambar kata Hai, aku kata, aku jenis hewan vertebrata Karena aku bertulang belakang, aku adalah hewan amfibi Yang hidup di air dan di jarak Kata mengelami metamorfosis Aku melompat dan berenang dengan kaki Nah, coba sebutkan alat gerak yang dimiliki oleh kata apa ya Tungkai kaki Sudah mengenal hewan-hewan di atas, nak? Sudah Lungan hewan vertebrata Dapatkah kalian contoh hewan vertebrata yang ada di sekitar lingkungan kalian? Burung Burung Ikan Ikan, aku ayo kita bersenang-senang sejenak dengan permainan tebak gambar Untuk aturan mainnya silahkan kalian memilih warna yang kalian sukai Kemudian kalian akan mengembang nama hewan sesuai dengan ciri-ciri dan jenisnya Kemudian tugas kalian adalah menyebutkan jenis hewan dan alat geraknya Kita lanjutkan untuk permainannya Apakah kalian sudah siap? Sudah Lihat, pilih satu warna yang kalian sukai Kuning Apa ya dibalik warna kuning? Nah Taukah kamu? Aku adalah seekor hewan mamalia Kulingku berbulu Telingaku panjang Aku bergerak sangat pelincang Makanan kesukaanku adalah wortel Siapakah aku? Melihini Pintar Aku adalah jenis hewan Mamalia Termasuk hewan vertebrata Ataukah Avertebrata? Vertebrata Kenapa disebut hewan vertebrata? Karena memiliki tulang belakang Tersebutkan apa organ gerakku? Sumpah kami Tertepuk tangan untuk kelompok satu warna yang kalian sukai Putih Putih Nah Ada Apa ya dibalik warna putih? Silahkan kalian perhatikan Aku adalah seekor hewan mamalia Aku memiliki tanduk kecil di atas kepalaku Pola berbintik pada tubuhku Aku memiliki ukuran leher yang panjang Siapakah aku? Siapa? Aku adalah jenis hewan Lata-lata Seperti putih Sebutkan apa organ gerakku? Seperti Pintar tepuk tangan untuk kelompok dua Nah lebih jelaskan sekarang Kalian adalah bersama kelompok Melalui contoh berakku hewan Yang sudah kita Identifikasi bersama Dengan diskusi secara berkelompok Silahkan kalian buka LKPD yang ketiga Siapkan Apakah kalian sudah menyiapkan LKPD yang ketiga? Sudah Nah silahkan kalian Mengidentifikasi hewan vertebrata dan apertebrata Kemudian diskusikan bersama kelompok kalian Kapadoriskan alat kegak hewan Keputu tersebut Kemudian buatlah perbandingan Disertai penjelasan ke dalam tabel LKPD yang ketiga Belum kalian mengerjakan LKPD 3 Ayo berhubung tepat Perhatikan gambar cumi-cumi Saran cumi-cumi segera Apakah organ geraknya? Organ gerak cumi-cumi adalah tentakel Apakah ibu kalian di rumah pernah memasak cumi-cumi? Warna Apakah ada perbedaan warna setelah ikan tersebut dimasak? Apa ya perbedaannya? Warnanya menjadi hitam Sebelum dimasak Cumi-cumi berwarna putih Ketika setelah dimasak Mengapa ya cumi-cumi berubah warna menjadi hitam? Sehingga ketika kalian memakannya Maka mulut kalian ikut hitam Apakah benar? Benar Yuk mengamati dengan sesama Cumi-cumi bergerak dengan dua cara Yaitu dengan menggunakan tentakel Dan dengan menyemprotkan air dari rongga mantel Bila rongga mantel penuh air Dan air menyemprot melalui sifon Menyebabkan tubuh cumi-cumi terdorong mundur Nah cumi-cumi termasuk kelompok hewan cepalotoda Yaitu hewan yang memiliki ciri khas Memiliki kantong tinta yang terdapat di tubuhnya Kantong tersebut akan menghasilkan tinta Yang digunakan sebagai alat pertahanan Dan perlindungan diri Ketika kantong tinta itu tidak dibuang sebelum proses memasak Maka kantong tinta akan masuk dalam proses masakan Sehingga ketika dimasak Menyebabkan warna seluruh maka Masakan menjadi hitam Akan tetapi Jika sebelum proses memasak Kantong tinta dibuang Dan kantong tinta bersih Maka masakan tidak berubah hitam Sudah paham? Mari kita berkreasi Kalian mempresentasikan LKPD yang ketiga Silahkan kalian berkreasi terlebih dahulu Kalian membuat model Lewan vertebrata dan vertebrata Dari bahan-bahan yang sudah kalian siapkan dari bumi Maka model lewat Bisa vertebrata dan vertebrata Dengan plastik sini Dan gunakan pada saat presentasi Apakah kalian sudah siap dengan bahan-bahannya nak? Sudah bu Untuk kalian mengerjakan membuat plastisin Silahkan kalian melihat video Dan perhatikan cara membuat model Dewan aku Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami Gunakan model sederhana dari binata Apresentasi perbandingan ciri-ciri Disertai penjelasan ke dalam tabel LKPD yang ketiga Setelah itu silahkan kalian Perwakilan dari kelompok bergantian Mempresentasikan hasil diskusi kelompok Dengan percaya diri Siapa yang sudah membuat model Siapa yang sudah membuat model Coba baru minum tahu kelompok satu membuat apa saja Buat laut Silahkan Pak Rer memperlihatkan Bintang laut Apa lagi? Ular Kincang Ikan Bintang laut Nah, biarkan kameranya ke model hewannya Nah, pintar Kelompok dua membuat banyak sekali jenis hewan vertebrata Dan vertebrata yang sangat baik sekali Nah, sekarang tugas kalian adalah memaparkan LKPD yang ketiga Dengan menunjukkan jenis hewannya Silahkan kalian presentasikan Kelompok berapa yang berani untuk presentasi terlebih dahulu? Saya, 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 bu Iya, kelompok dua silahkan Kelompok dua terlebih dahulu Hewan vertebrata Yang dibandingkan Kelinci Iya, pintar Bergerak dengan kaki Penjelasan Berjalan dengan darah melompat dan berlari Gajah Gajah, pintar Bagus sekali ya Diri-diri bergerak dengan kaki Penjelasan Menggerakkan keempat kakinya Secara bergiliran Iya, pintar Terima kasih Tepuk tangan untuk kelompok dua Kelompok satu Silahkanlah kalian paparkan Hasil diskusi kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok satu Akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kami Hewan vertebrata Hal yang dibandingkan Ikan Nah, iya, bagus Organ gerak, sirik, dan ekor Penjelasan membantu ikan berenang Turung Organ gerak sayap dan kaki Penjelasan sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan Ya, pintar tepuk tangan untuk kelompok satu Ayo kalian renungkan Anak-anakku Setelah kalian mempelajari organ gerak hewan Kita makin tahu Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan Sudahkah kalian menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kamu menyayangi hewan Memberi makan ayam Kembali di rumah adalah kerjasama dengan orang tua Nah, ajaklah teman-teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar Dan yang merusak habitat hidupnya Rala dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan Nah, kegiatan refleksi Nah, apa saja ya yang telah kita pelajari hari ini? Gambar cerita Gambar cerita Gambar cerita Gambar cerita Menemukan Rido kokok dari setiap paragraf Kemudian kalian membuat cerita yang sangat indah Nah, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang Apakah kalian sih ada yang belum dipahami? Ya, pintar sudah tidak ada Kalau sudah tidak ada Pugas kalian di rumah adalah mencari informasi Dari berbagai media elektronik atau media cetak seperti Oran atau majalah bekas yang ada di rumah Dan meminta teman-teman untuk membunting data tersebut Kemudian kelompokkan dalam sebuah kliping Dewan vertebrata dan afertebrata Kalian mencari berbagai gambar Tentang hewan vertebrata dan afertebrata Karena kalian kumpulkan dan membuat sebuah klip Kalau memahami lebih mendalam silahkan kalian pelajari kembali Dengan mengakses link Microsoft Word yang telah dibuat Bu Haru Dan dibagikan melalui WA Group Nah, anak-anak jangan lupa kalian menggambarkan salah satu emotikon Yang mewakili perasaan kalian ya, anak Ketika kalian senang belajar pada hari ini Gambarkan senyum Setelah kalian mempelajari organ gerak hewan Kita makin tahu betapa sempurnanya Coba ampunan Bagaimana kalian syukur pada hari ini? Setelah kita ambil pelajaran hari ini Buang yang mengumumkan kelompok terbaik hari ini Nah, berapakah kelompok terbaik hari ini? Adalah kelompok 2 Yang diberikan Tuhan berupa nikmat anggota gerak yang sempurna Dengan belajar berbagai jenis hewan ciptaan Tuhan Kalian apakah tahu betapa besar karuninya Tuhan? Dan untuk pertemuan selanjutnya Kita akan belajar tentang organ gerak manusia Yang dapat kalian pelajari dalam buku siswa Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Dan tetap semangat belajar dari rumah ya, anak Nah, kalian hari ini silahkan kalian mengerjakan tugas mandiri Dalam link Microsoft Suai yang sudah disematkan baru Di akhirnya seperti ini Penilaian dari tema 1 organ gerak manusia dan hewan Tema 1 PB6 kelas 5 Nah, di sini ada beberapa soal Yang pertama adalah kalian diminta untuk mengeneralisasi dari gambar ilustrasi Menjadi sebuah cerita tertulis Kalian memilih yang nomor 1 dan 2 adalah pilihan bergerak Kalian perhatikan Untuk soal yang ketiga adalah Jenis isi ya Kalian ide pokoknya Kemudian menuliskan minimal 3 paragraf ke dalam cerita yang runtuh Kemudian soal yang keempat Kalian diminta menemukan kata kunci atau ide pokok Pada paragraf yang sudah ditentukan di sini Kalian menyusun menjadi sebuah paragraf yang runtut Yang di sini masih acak Soal yang kelima adalah Kategorikan penggolongan hewan berikut ini berdasarkan jenis dan alat gerak hewan Yang terakhir adalah Kalian sudah berdiskusi Tentang banyak hal Tentang hewan kortebrata Silahkan anak-anak itu mengeneralisasikan Dan menuangkan pengetahuan kalian Tentang alat gerak hewan Kortebrata dan akortebrata Dengan menuliskan cerita tentang hewan kortebrata dan akortebrata Yang ditemukan di lingkungan sekitar Kalian dapat menggunakan literasi Sudah sebanyak mungkin referensi sumber belajar Baik dari orang tua di rumah Lingkungan, buku siswa Maupun literasi digital yang bersumber dari internet ya nak Karena sumber belajar bukan hanya guru Sudah siap untuk mengerjakan tugas mandirinya Kalian kerjakan Karena ada beberapa kendala Dari kalian Ada HP yang dibawa oleh orang tua Kalian bekerja Maka untuk pengumpulan tugasnya Bu Harum tunggu sampai pukul 20 ya nak Silahkan kalian kirimkan link tugasnya Melalui link yang sudah dibagikan Bu Harum Atau jika kalian kesulitan Bisa kalian foto Kemudian kalian kirimkan melalui We Agro Nah sudah paham ya nak Sudah Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini Marilah kita menyanyikan lagu daerah Suwe Oradjamu Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian Terima kasih Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini Ajarin kembali Materi Ajar yang sudah dibagikan kebaru Melalui link We Agro Nah sebelum kita akhiri marilah kita tutup pembelajaran siang hari ini Dengan berdoa dari kelompok terbaik hari ini Silahkan perwakilan dari kelompoknya Untuk memimpin doa pada siang hari ini Silahkan kelompok dua Teman-teman mari kita berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pembelajaran hari ini sudah selesai Marilah kita mengucapkan syukur Atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita Sehingga kita dapat melaksanakan Kegiatan pembelajaran hari ini Dengan baik Sekian Mohon maaf atas segala kesalahan Baru membuat protokol kesehatan ya nak Tetap semangat belajar dari rumah Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton